Intro Halo Trivors, aku Theo yang akan menemani kalian di segmen tips and trip Dan disini kita akan membahas seputar kripto dan aset digital lainnya Oke sebelum mulai, disclaimer dulu ya Video ini bertujuan untuk edukasi bukan ajakan untuk melakukan aktivitas trading ataupun investasi Semua aktivitas trading ataupun investasi dilakukan tanpa ada paksaan dan dilakukan secara mandiri ya Dan resiko yang ada tentunya kalian harus sudah tahu Nah di video kali ini kita akan membahas seputar koin micin dan tips and tricknya untuk investasi Sebelum masuk ke tips dan tricknya, aku mau bahas sekilas tentang koin micin Sebenernya apa sih koin micin dan worth it enggak sih? Kita investasi di sana, check it out Ciri-ciri koin micin biasanya kapitalisasi pasar sangat rendah Supply tokennya sangat banyak Dan tentunya biasanya harganya sangat murah Biasanya kurang dari rupiah, 1 rupiah pun kurang 0,000 biasanya Oke hal ini biasanya menggambarkan kita membeli micin dengan jumlah yang besar Tetapi dengan harga yang sangat murah Koin micin bisa disebut koin Koin ini berasal dari karakteristiknya Koin tersebut yang tidak memiliki nilai dan bahkan tujuan yang jelas Koin micin juga identik dengan koin yang baru rilis Kemudian proyeknya belum berjalan Dan kemudian mungkin berjalan tetapi belum selesai Bahkan bisa dipump dan didump sewaktu-waktu oleh komunitas Potensi rupulnya sangat besar dan orang dibaliknya biasanya tidak jelas Kalau kamu ingin investasi di koin micin Pastikan kamu melakukan strategi yang tepat dalam berinvestasi Karena tidak menutup kemungkinan kamu mendapat utung Tapi juga mendapatkan kerugian di sana Dan jika kamu tertarik berinvestasi di koin micin Kamu bisa memperhatikan beberapa tips dan trik berikut Yang pertama carilah situs yang paling tepat Banyak sekali situs yang menyediakan tempat untuk mendapatkan koin micin Tetapi dari beberapa situs tersebut Para pemburu koin micin harus berhati-hati dan memilih yang tepat Salah satu situs yang harus kalian lihat adalah koin hand Oh iya tambahan satu lagi token sniffer.com Dan masih banyak yang lainnya Yang kedua pilih koin yang memiliki projek yang jelas Kamu perlu melihat program dan tujuan apa yang akan dibuat oleh pengembang koin tersebut Karena masa depan koin dimulai dari fundamental atau projek yang akan dijalankan di kemudian hari Oh iya kalian bisa menemukan white paper nya mereka di website resmi mereka Biasanya ada di sana Yang ketiga pilih koin yang total supply nya tidak berlebihan Jumlah supply koin akan mempengaruhi harganya di kemudian hari Pastikan dan pertimbangkan untuk koin-koin yang memiliki jumlah supply yang tidak terlalu berlebihan untuk dimiliki dan mendapatkan keuntungan dari sana Semakin sedikit supply koin atau token semakin bagus untuk dimiliki Yang keempat Perhatikan komunitas yang ada di dalamnya Crypto yang baru berkembang biasanya tergantung oleh komunitasnya Pastikan teman-teman melihat koin tersebut memiliki komunitas yang baik Karena akan mempengaruhi harga kedepannya Dan pastikan juga memiliki komunitas yang solid Yang terakhir Gunakan uang dingin Karena biasanya orang-orang yang investasi di koin micin Itu terkena FOMO dan menggunakan uang panas Dan itu sangat tidak baik di financial teman-teman Jadi alangkah baiknya menggunakan uang dingin Supaya financial teman-teman terjaga Nah Triverse Itu tadi 5 tips dan trik yang bisa aku sampaikan terkait investasi di koin micin Semoga membantu teman-teman untuk melakukan investasi yang lebih baik di kemudian hari Pastikan melakukan riset Mengelola resiko yang benar Dan berpegang pada strategi investasi yang tepat Aku Theo Host segmen tips dan drift Pamit dulu ya Triverse Kalau kalian merasa konten ini bermanfaat Silahkan like, komen, dan share Tentunya subscribe untuk mendapatkan info terbaru dari kami Misal ada pertanyaan Atau saran next mau bahas apa Silahkan komen di bawah ya teman-teman See you di next tips and drift Teman belajar kripto dan aset digitalmu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax